Halo Ustadz, atas pemaparan materi yang disampaikan pada hari ini, untuk selanjutnya adalah saya setiap tanya-tanya. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa langsung melalui raise hand dan melalui chat. Ini sudah ada dengan Ibu Mega. Silahkan Ibu langsung dipertanyakan kepada Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ustadz. Mohon saran bagaimana cara menghafal surat-surat dalam Al-Quran. Apakah per blok seperti yang di Al-Quran atau per ayat atau dipotong-potong. Saya ada permasalahan, Pak Ustadz. Untuk menghafal satu surat penuh itu sulit. Jadi dua per tiga ayat mentok. Misalnya Ar-Rahman itu sampai empat lima, terus mau lanjut itu mentok. Surat Al-Mukh sampai dua satu, selanjutnya mentok. Sekarang mau coba, mau menghafal surat Az-Zahiriyah, itu kayaknya itu sulit. Itu masalahnya di mana, ya Pak Ustadz? Baik. Jazakillahu khairah atas pertanyaannya. Kalau saya dalam menghafal itu, sering saya ingatkan kepada kaum muslimin, muslimat. Bangun pola pikir. Bangun fikroh yang benar. Apa fikroh yang benar itu dalam menghafal? Bahwa menghafal itu tujuannya bukan hafal. Ini aneh kalau orang tak ngerti maksudnya. Bahwa menghafal itu tujuannya bukan hafal. Jadi, jadikan target jadi hafal itu sesuatu yang terjadi secara alami saja. Yang namanya makan, mau nggak mau, kenyang. Nggak usah mau makan tujuannya kenyang. Ngapain dijadikan tujuan. Akhirnya itu juga pasti kenyang kalau kamu makan. Menghafal juga begitu. Coba lupakanlah. Kapan saya bisa hafal ini? Kapan saya bisa lancar ini? Kapan saya bisa baca nggak ngelihat ayat ini? Itu saat menghafal, kalau bisa lupakan saja. Jadi apa yang perlu diingat? Ya. Alhamdulillah, saya menghafal. Berarti saya dalam ketaatan kepada Allah. Jadi yang diingat itu berarti saya menghafal dalam ketaatan kepada Allah. Ibaratnya ini andai kata. Menghafal tapi nggak hafal-hafal. Tapi kan ada sudah termuliakan dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun ya tadi. Siapa yang makan ya pasti kenyang. Siapa yang menghafal ya pasti hafal. Cuma ya hafalnya itu apa? Butuh sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Itu nggak usah dipikirin. Yang dipikirin itu, kalau saya gara-gara mikirin kapan nempel, kapan nggak nempel, jadi kapok. Jadi nggak kuat, berarti saya mengalami kerugian, kalau saya menghafal berarti saya dalam ketaatan kepada Allah. Baik hari ini sudah nempel, atau nempelnya pekan depan, atau nempelnya bulan depan. Yang penting itu adalah saat Anda menghafal itu adalah hadiah yang spesial dari Allah. Jangan dikira setiap orang yang punya keinginan menghafal itu jadi mau menghafal. Jangan dikira orang yang sudah tertarik. Enak juga ya kalau hafal. Terus mau menghafal. Sementara kita sudah mau menghafal nih. Sudah diulang-ulang nih. Ar-Rahman, al-lamal-Quran, khalaqal insana, al-lamahul bayan. Terus sampai halaman ketiga. Ya'arafil mujirimu nabi sini. Nggak nempel, nempel. Saya ini nggak bakat. Emang saya ini nggak ditakdirkan kali. Inna lillahi wa inna ilahi wa juhu. Anda itu belum nempel, bukan masalah. Nggak bakat, nggak ditakdirkan, nggak cerdas. Memang belum porsinya aja. Memang belum dosisnya saja. Ibarat ibu-ibu yang suka merawat wajah itu. Nggak semua ibu-ibu sekali merawat langsung kinclong. Ada yang perlu 10 kali, ada yang perlu 20 kali. Ada yang perlu sampai habis satu botol. Perlu dua botol. Sabar aja, penting kerjain aja. Cobalah fikrohnya dibangun dulu. Bahwa kalau saya menghafal, berarti hubungan saya lebih dekat dengan Allah. Kalau saya nggak menghafal, berarti hubungan saya tidak sebaik kalau saya menghafal. Kalau saya menghafal, berarti saya dalam rahmat. Kalau saya nggak menghafal, berarti rahmat itu terputus dari pintu Al-Quran. Mungkin dari yang lain dapat. Kalau saya nggak menghafal, bagaimana nanti nasib saya di akhirat. Fikroh-fikroh itu, fikroh-fikroh, apa yang bisa diistilahkan, fikroh robbaniahnya, itu harus dibangun. Supaya kita nggak mudah down. Hanya karena hal-hal yang tumbuh dari perasaan yang nggak benar. Istilah susah, istilah nggak nempel-nempel, istilah lupa lagi, lupa lagi. Padahal itu ya wajarlah. Itu harus difahami sebagai resiko menghafal. Kan nggak lucu kalau orang mengatakan, Alhamdulillah itu saya nggak lupa-lupa. Gimana caranya? Jangan menghafal. Namanya menghafal ya otomatis. Ada resiko ini, resiko. Kok susah ya? Aku nggak nempel-nempel ya. Padahal Anda itu sudah termuliakan dengan menghafalnya. Apapun kondisinya dalam proses, itu tidak menjadi masalah bagi Allah. Kok nggak apal-apal? Padahal sudah menghafal. Kok nggak nempel-nempel? Padahal dia sudah menghafal. Kok lupa-lupa lagi? Padahal dia sudah mengulang-ulang. Ibarat orang punya baju, kan nggak mungkin orang punya baju kemudian ngeluh. Gara-gara baju ini saya jadi tiap bulan harus belanja deterjen misalnya. Waras gitu. Yang namanya punya baju ya otomatis. Harus punya deterjen, harus punya pewangi, harus punya setrikaan. Menghafal juga begitu. Karena menghafal, mengalami gini, mengalami begitu. Padahal dibalik itu, dia itu sudah termuliakan di sisi Allah apapun hasilnya. Andai kata setahun cuma bisanya satu jus, setengah jus, itu jauh lebih baik daripada setahun nggak menghasilkan wala satu halaman. Jadi, fikroh ini harus dibangun dulu. Kalau fikroh sudah dibangun, maka teknis. Kalau soal teknis itu, kalau saya lebih cenderung, mana yang membuat kita betah itu ambil. Baik teknisnya itu kita dengar dari orang lain, atau teknis itu kita temukan sendiri. Kalau saya enaknya dipotong-potong, ya sudah lakukan. Kalau saya teknisnya lebih baik, pokoknya sehalaman itu diulang, ulang, ulang. Nggak masalah, semuanya bernilai di sisi Allah. Ini juga penting diingatkan. Jangan sampai orang, jangan sampai menghafal, bukan fokus kepada sebagai sebuah aktivitas amal soleh yang sangat Berharga di sisi Allah, kenapa sangat berharga? Karena di balik itu mulut manusia kalau menghafal, itu pasti pengulangan-pengulangannya sangat banyak. Jadi, soal teknis, silahkan teknis apa saja. Saya kira tiap orang enggak bisa disamaratakan. Harus begini. Enggak. Kalau pengalaman saya teknisnya, sebelum saya hafal, saya baca terjemahannya berulang-ulang. Kemudian per ayat. Bukan potong-potong. Per ayat. Kemudian setelah itu menghafalkan sambungan antara ayat satu ke ayat berikutnya. Kemudian diulang-ulang. Kemudian targetnya. Target sesuaikan dengan kemampuan. Terlebih yang menghafalnya sudah, ya katakan, lebih bernuansa tujuan ibadahnya. Mungkin kalau anak 15 tahun, 20 tahun kan nuansanya lebih kepada selesai 30 juz, membangun basic ilmiah, di masa akan datang. Tapi yang sudah kepala empat, kepala lima, basicnya adalah mengisi kehidupan. Karena mengisi kehidupan, targetnya bukan lagi berapa juz. Targetnya gimana bisa dikerjain terus. Bulan ini saya menghafal, bulan depan saya menghafal, tahun ini saya menghafal, tahun depan menghafal. Mau dapatnya berapa, enggak jadi masalah. Saya katakan pada orang-orang yang merasa susah sekali menghafal. Mungkin disebut susah itu karena kamu setahun ingin menghafal 12 juz. Sehingga satu bulan satu juz. Kenapa enggak kamu diskon saja? Saya kalau 12 juz bener-bener nyerah. Kalau 6 juz, insya Allah bisa. Ya sudah. Setahun fokusnya 6 juz saja, jangan 30 juz dulu. Aduh, masih berat. Gagalnya sudah setahun, besok sudah mau berakhir Desember. Gimana kalau kamu kurangi seperempatnya? Jadi 3 juz. Coba lagi. 2023, 3 juz. Begitulah seterusnya. Bahkan terakhir sampai 1 juz. Saya ini sudah coba 12, enggak bisa. 6 enggak bisa, 3 enggak bisa. Ya sudah, 1 juz. 1 juz enggak apa-apa. 2023, 1 juz. 2024, 1 juz. Allah maha tau, kita bukan yang enggak mau 30 juz, tapi inilah kemampuan yang Allah berikan kepada saya, 1 juz. Dan ini pengalaman yang di lapangan. Tidak mustahil. Orang-orang yang tadinya niatnya seperti ini. Akhirnya Allah berikan energi yang meluap-luap. Jadi ternyata ketika dia 1 juz melakukan, itu dirinya mengalami pembersihan jiwa. Ngafal lagi, mengalami peningkatan kualitas jiwa. Dan kalau saja ini terjadi, maka manusia itu, saya istilahkan, akan mengalami sebuah kondisi yang disebut dengan nekat visabilillah. Orang kalau sudah nekat visabilillah, istilahnya enggak mau tahu. Pokoknya saya harus bisa. Lebih dari 1 juz. Orang kalau sudah nekat visabilillah, kuat menghadapi rasa malasnya. Mungkin juga rasa ngantuknya. Mungkin juga rasa bosannya. Yang kadang-kadang sifat-sifat kemanusiaan inilah yang menghalangi banyak hal, amal sholah yang dilakukan. Dan saya kira diri kita pasti itu punya pengalaman-pengalaman nekat visabilillah. Misalnya orang yang mau nikah. Nikah, penghasilannya enggak memadai. Hatta standar aja enggak. Rumah juga enggak punya. Orang tua enggak bisa backup. Kanan-kiri enggak bisa backup. Tapi karena sudah nekat visabilillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka segala kondisi yang ada, dia sikapi dengan sabar, usaha, doa. Akhirnya Allah berikan semua yang dikhawatirkan umumnya manusia ketika akan menikah. Khawatir ini, khawatir itu, dan seterusnya. Menghafal pun, kalau saja manusia itu bersabar, 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 bersabar terhadap apa yang dirasakan sulit, bersabar, enggak nempel, bersabar, hilang lagi, hilang lagi. Insya Allah, kalau Allah sudah lihat, ternyata benar ini. Hambaku ini enggak ngambekan. Enggak ngambekan walaupun mengalami begini-begini. Maka Allah nilai hambanya itu sadiqin berarti. Oh serius dia itu. Orang yang sudah sadiqin, ditolong oleh Allah. Sudah ditolong, tadi. Apa susahnya Allah membuat hambanya itu bisa hafal satu juz, dua juz, dan seterusnya. Dan itu sudah menjadi sunatullah, supi Allah. Bahwa Allah hanya akan menolong orang yang enggak baperan. Males sedikit, nyerah. Ngantuk sedikit, nyerah. Dikit-dikit, nyerah. Dikit-dikit, kalau dalam Al-Quran itu istilahnya dikit-dikit. Sadakallahul'azim, sadakallahul'azim. Sadakallahul'azim itu memuji Allah. Bukan artinya, sudah sampai di sini saja. Sehingga Allah nilai manusia itu enggak tangguh banget. Baru sulit sedikit, sudah nyerah. Padahal aslinya selama ada hayat di kandung badan, ada kesehatan, ada waktunya. Manusia itu punya, cuma memang ada makhluk lain, setan yang enggak rela. Kalau melihat manusia itu sibuk bersama Al-Quran, sehingga memang ada aja gangguan-gangguannya. Karena itu kalau Allah lihat hambanya itu serius, insya Allah gangguan-gangguan itu bisa diatasi dengan mudah. Allahu'alaikum. Baik Ustadz, ada yang mau bertanya lagi? Dengan Ibu Ani Sitohang, silahkan Ibu. Sitohang atau si Hotang? Si Hotang, Ustadz. Apa Nusadz? Ibu Ani Sitohang, silahkan Ibu. Terima kasih. Ustadz, Assalamualaikum Wr. Wb. Ini menurut saya, Ustadz, terkait kita berda'wah, karena berda'wah dengan hikmah dan kesabaran. Jika kita menghadapi optif da'wah atau target Allah kita adalah karakter yang mungkin cenderung suka kemakliat atau hura-hura. Mungkin tidak sampai fatal sekali film kemakliatnya. Dan juga lidahnya tidak terjaga, suka menyakiti. Bagaimana kita bersikap atau tarik kulur. Misalnya ini, optif da'wah kita ini adalah orang yang cukup potensial, mungkin dari sisi kepemimpinan, dari sisi pengaruh. Apakah kita memilih, jika kita harus terlibat, mungkin tidak full, tapi mungkin dalam acara-acara yang di-hire, yang dilaksanakan, di situ tersampur antara yang baik, yang mubah, dengan yang dilarang. Dalam rangka kita mendekati objek da'wah tadi, target da'wah tadi, apakah lebih baik kita benar-benar menghindar dari kegiatan tersebut, atau kita memang terlibat di sana, sama kita misalnya diminta objek terlibat di sana. Tapi di situ ada cara tersampur, setelah-setelah kebaikan, atau bahasnya mubah, atau kebaikan, dengan hal-hal yang dilarang. Yang dilarangnya tidak sampai miras, atau lain sebagainya. Tidak, cuma mungkin hiburan-hiburan yang tidak tepat, misalnya yang laki-laki berpakaian perempuan, sekedar untuk hiburan, lucu-lucuan yang tidak tepat, kayak gitu sih, tidak sampai maksir zina, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, kalau menghadapi objek da'wah yang seperti itu ya, mungkin ini yang dihadapi Rasul dan para nabi, para ulama mungkin jauh lebih dahsyat ya, misalnya zinaan, cacian, masian, begitu ya. Mungkin tidak sampai seperti itu, tapi memang tipikal objek da'wah yang kita targetkan ini, listannya itu sangat panjang begitu, suka menyakiti lah. Seperti apa kita mengukur, apakah kita harus tetap berusaha mendekati, atau kita kemudian, ya sudah sih, ditinggalkan saja, atau kita cari objek da'wah yang lain. Bagaimana kita menimbang-nimbangnya, atau mengukurnya, gitu, Ustak, semuanya arahannya. Itu saja, Ustak, kalau mau silahkan-selahkan. Ya, saya kira kita bisa belajar dari ayat Ibarat orang berbisnis, ada orang, ada pembeli maunya cash, ada pembeli maunya kredit, yang cash cuma siap, katakan bayar Rp1 juta, yang kredit saya siap bayar Rp1,5 juta, biasanya kehidupan berdagang, nggak apa-apa lah, Rp1 juta yang penting cash. Objek da'wah juga begitu. Ada objek da'wah yang harus mendapat perhatian itu adalah yang yazaka. Ketika kita menilai objek da'wah ini punya kesiapan yang lebih baik. kesiapan menerima, kesiapan berinteraksi, kesiapan merealisasikan, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi satu perhatian. Kemudian istilahnya, Kalau ada orang ini Allah minta kepada Rasulullah agar mendapat perhatian utama. Betapapun kamu menghadapi orang-orang yang potensial istilahnya, potensial secara sosial, tapi tidak potensial yazaka menerima Islam sebagai perdoman hidupnya. Jadi, pada umumnya dalam berda'wah tidak ada sikap meninggalkan. Yang ada adalah prioritas-prioritas. Orang yang seperti ini perlu mendapat prioritas tertinggi. Orang ini standar. Orang ini ala kulihal, dan seterusnya. Karena yang tahu orang itu benar-benar sudah tidak ada harapan untuk didakwahi, itu hanya Allah. Karena itu tidak meninggalkannya atau menjauhinya, khawatir sebetulnya di orang ini ada potensi. Cuma karena kita kurang sabar, potensi itu jangan sampai terhilangkan gara-gara kita. Dan ini terlihat sekali kasus Rasulullah ingin mengislamkan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu Islam di tahun 8 Hijriah. Itu jangan dikira. Islamnya itu instan. Masuk Islamnya Abu Sufyan itu luar biasa. Ada pendekatan A, pendekatan B, C, macam-macam. Dan tidak ada pendekatan yang lebih, katakan, bersiko Rasulullah sampai menikahi putrinya. Setelahnya siap mempunyai mertua yang justru musuh bebuyutannya. Itu memang hanya Allah yang tahu ini apakah produktif atau kontraproduktif. Tapi karena niat, siapa tahu menikahi Ummu Habibah ini, atau Romlah nama aslinya, Romlah binti Abu Sufyan, bisa menjadi salah satu pendekatan da'awinya. Maka jangan ditanya obyek da'wah Abu Sufyan itu kayak apa. istilahnya ketidakbakatannya secara penglihatan manusiawi. Tapi yang namanya da'wah, nggak bisa didekati lewat A, lewat B, lewat C, lewat yang. Yang penting tidak meninggalkannya. Ada pun mencari atau memberikan perhatian kepada obyek da'wah yang lain dengan perhatian lebih, itu wajar memang. Seperti itulah sunnatu da'wah para ambiya. Tentu cara Rasulullah membina Abu Bakar Umar Uthman Ali beda dengan membina Abu Sufyan, dengan membina Suhail bin Amr. Yang memang awalnya, pokoknya ada da'wah, tidak. Ada da'wah, tidak. Terus dikerjakan dan pada akhirnya menjadi orang-orang yang membela Islam dengan luar biasa. Allah A'ala. Baik Ustaz, masih bisa untuk bertanya Ustaz? Ya, sekali lagi boleh. Baik Ustaz. Ya, saya akan membacakan pertanyaan yang melalui chat. Ijin bertanya Ustaz, apakah zikir yang banyak, selawat harus dengan jahar atau boleh dengan sihir Ustaz? Ya, secara umum Allah katakan, Segala ungkapan yang baik itu boleh sihir. Ataupun boleh bersuara, boleh tidak bersuara. Yang penting ada pelafatan. Ada sesuatu yang terucap dari mulut orang beriman. Ini kalau ditanya lagi, kalau di hati bagaimana? Aslinya, disebut wa'ashir itu pakai lidah. Wa'ashiruqawlakum awijharubi. Tapi ketika manusia itu memang lagi sakit misalnya. Karena kalau sudah sakit itu, mengucapkan saya itu perlu tenaga. Walaupun syir, maka insya Allah berpikir di hati, diterima. Atau karena sudah capek. Berpikir dengan lidahnya, berpikir dengan hatinya, insya Allah diterima oleh Allah. Karena itu tetap lebih baik daripada melewatkan waktu tanpa kebersamaan dengan Allah SWT. Yang penting tidak menjadikan pikir dengan hati itu alternatif utama. Tetapi usahakanlah dengan lisan. Karena rukun dikir. Lisan, akal memahaminya, dan hati menghayatinya. Jadi, dikir dengan hati itu berarti tidak berlangsung lisannya. Tidak terfungsikan lisannya. Maka kalau memang lagi sakit, lagi capek, insya Allah Allah memaklumi. Saya kata lisannya tidak mampu mengucapkannya. Baik insya Allah, saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sallallahu sallamu ala muhammadu ala ala alimhammadu. Allahumma aslih lana dinana aladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana alati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana alati ilayha ma'aduna. Wa jahli alha ya'ata ziyadatan lana fi kulli khair. Wa jahli almawta rahatan lana min kulli sharr. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulubihi baynana wa baynama asliyatik. Wa min ta'atika ma tubalughuna bihi jannattak. Wa min al-yakini ma tuhawinubihi alayna masaiba dunya. Amatta'na Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quatina abadam ma ahyaitana. Wa la taja'alib dunya akbarahammina wa la mabilaga ilmina. Wa la tushallib alayna man la yakhakuka wa la ira'amuna. Masya'allahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.